Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin Bolu mises Ini bahan-bahan udah saya siapkan Ini ada 1 bungkus Margarin ya Ini margarin gak perlu dicairkan Untuk merek bisa apa aja Lalu 4 butir telur 1 bungkus vanili Biar harum gak bau amis ya Lalu ini ada Tepung terigu 200 gram atau 20 sendok makan Gula pasir saya haluskan Jadi gula bubuk seperti ini 170 gram Lalu susu cair Ini saya ambil dari kental manis 1 bungkus yang beratnya 37 gram ya Saya tambahkan air Memenuhi 60 ml Lalu ini ada tepung maizena Saya gak pakai tepung Apa itu susu bubuk Saya pakai tepung maizena aja 2 sendok makan Lalu ini mises Sekitar 50 gram Dan baking powder 1 sendok teh Nah disini langkah pertama Saya akan Mixer Margarin Dan gulanya terlebih dahulu Ini bahan lain Saya sisikan dulu Lalu ini saya siapkan Dan madahnya Disini saya menggunakan Mixer Produk dari Mito ya bunda Yaitu MX100 Ini terlebih dahulu Margarin Satu bungkusnya Saya Masukkan ya Berat 200 gram Jadi gak perlu Kita cairkan Margarinnya Langsung dibikin adonan aja Bersamaan gula halusnya Mengembang Nambil Nunggu adonan siap Ini bahan keringnya Saya Hayak Dari tepung Tepung jagung Atau tepung maizena Dan baking powdernya Kita campur Jadi satu ya Ini Sebuah lewat Sepun maizena Nanti Tinggal kita Masukkan aja Saya Ambil Sampur Semifek Baking Kogelnya Kita Sampur Lalu kita Sampur Nah Dalam waktu Tiga menit Sampur 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 sudah memang enggak bisa mengembang karena enggak ada SP nya tapi warnanya udah berubah seperti itu ya cepet sekali ya kalau kita menggunakan mister itu mx100 lalu telur kita masukkan satu per satu sambil mixernya tetap berjalan ya jadi dengan menggunakan mister mx100 kita mudah sekali tinggal masuk-masukin aja bahannya seperti ini enggak perlu repot-repot pegang musimnya ya lalu lalu ini saya masukkan sudah tunggu selanjutnya saya kecilkan ya mixernya saya menggunakan level 2 aja ini seperti itu selanjutnya ini tepung saya masukkan selanjutnya ini susu cairnya saya masukkan juga Nah setelah dirasa udah tercampur saya padamkan mulutnya nah ini kita tinggal kita pencet seperti ini naik sendiri ya selanjutnya saya lanjutkan ngaduk pakai spatula yang nyangkut-nyangkut di pinggir kita aduk-aduk biar benar-benar tercampur dulu akhir misesnya kita masukkan ya bunda semua 50 gram mises kita masukkan kita aduk perlahan seperti ini nah setelah misesnya tercampur lagi seperti ini ya udah tercampur ini tinggal kita pindahkan ke loyang disini udah saya siapkan loyang ukuran 18 yang udah saya kasih olesan margarin lalu adonan bolu misesnya saya masukkan ke dalam loyang setelah dimasukkan loyang ini saya akan sedikit terputar ya karena struktur adonannya itu kental biar turun biar padat enggak berunggah nah udah cukup selanjutnya saya akan panggang ya ini tempat untuk panggangnya saya menggunakan oven listrik mito mo999 ya sebelumnya ovennya udah saya panaskan selama 10 menit lalu adonan dan bolu misesnya saya masukkan dan ini kita panggang selama 40 menit api bawah suhu 160 ya kita panggang sampai matang ini bolu misesnya udah matang seperti itu mengembang banget ya Bunda kayak jamur mengembang selanjutnya saya akan keluarkan dari ovennya ya lalu penuh saya keluarkan sekalian sekalian raknya aja seperti ini nah lalu kita hit tunggu uap panasnya hilang dulu baru dilepas dari loyangnya ya udah selanjutnya kuenya akan saya keluarkan dari loyangnya ya seperti ini tak balik lebih perlahan tinggal kita angkat wow montok banget Bunda benar-benar matang tinggi sekali setelah tambah dingin saya akan potong-potong ya Bunda bolu mesesnya sudah saya pindahkan ke piring saji ya selanjutnya akan saya potong kita lihat dalamnya sama-sama kalau ini bolunya sangat lembut manis kurih dengan mises bertaburan di dalamnya nah seperti ini sangat lembut banget silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep saya berikutnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati